Semua adil mengenakan baju adat, baju tradisional kita, pakai batik, tapi ada satu nggak kesehatan tadi, ada yang masuk pakai batuk, disuruh keluar kayaknya, disuruh keluar ya, disuruh suwek, acara kayak gini kalau masuk jangan pakai batuk, kalau disuruh suwek kayaknya, kalau pakai batuk, batik aman, aman ya, oke. Ini benar-benar mengembangkannya, adat sejarah di Indonesia luar biasa, baju beraneka ragam, ini karena hadir juga nih semua dari Sabang sampai sini ya, sampai merauke, dari Sabang sampai merauke, tapi kalau nggak sampai sini ngapain kita bahan, sampai sini, iya pasti sampai sini, benar-benar Pak. Iya, ibu ketawanya renyah banget, ibu bayangkari, iya memang luar biasa, tapi ini memang kebilangan Nusantara, tapi ini apa ya, budaya, tadi yang disampaikan Pak Niko saya ikuti banget, memang cinta itu yang penting, cinta itu yang menyatukan hati, dan budaya itu yang menyatukan kita. Makanya sengaja saya pakai, baju ini ya, adat istianat, ya memang adat itu harus kita jujur tinggi, ada beri bahasa Inggris ya, sampai orang Inggris itu membuat beri bahasa yang pentingnya, adat ini. Nah, beri bahasa Inggris kalau tengah adat istianat, adat istianat, adat istianat, bahasa Indonesia. Bukannya istianat, bukan adat adalah tiadat, time is money, adat istianat, iya. Oke, luar biasa, tadi bener-bener, jadi ini acara diadakan, untuk mempersiapkan acara ini luar biasa Pak. Luar biasa, tadi memang yang dilombakan juga tadi luar biasa, penampilannya, tadi anak-anaknya saya semangat, makanya mengajarkan cinta budaya, cinta bangsa itu sejak gini. Saya punya anak itu juga gitu, saya mengajarkan sejak gini, jadi waktu Faris sama Marisa juga saya ajar gak, sejak gini lahir, nah itu saya ajar. Sejak gini ya, bener-bener ya. Pak Niko itu mempersiapkan ini semua lebih agak kepolisian, Pak Niko juga banyak anggota yang mempersiapkan ini, bahkan sampai kemarin tadi disampaikan, mulai latihan ditinjau langsung. Pak Niko memantau, siapa memastikan acara berjalan dengan, saya tadi Pak, di briefing sebelum acar. Uh, begitu di briefing tuh, uh rasanya kayak di BAB, Pak. Gak ada senyumnya sama sekali, Pak. Biasanya, Pak. Karena memang tergantungnya acara besar, kalau memastikan berjalan dengan BAB. Hanya besok, kejaksaan, siap-siap, sudah sampai kejaksaan. BAB saja. Biasanya orang briefing, Pak, itu santai senyum. Nah, jangan sampai, ya, bisa, ya. Jangan sampai salah, jangan sampai. Itu, mungkin ya, dari yang briefing tadi, dari reserse, Pak. Dari reserse. Tadi ada, tiga atau empat, pokoknya, yang di ruangan tadi. Itu dari reserse, karena kalau yang memanggil saya, masuk ruangan briefing tadi, dari lalu lintas, ya. Dari lantas, tapi ada satu orang pakai baju batik, Pak, yang diem menjadi pojok. Nah, itu intel. Lima, lima, nyamati, set. Terus waktu hampir selesai, ada tiga, empat atau lima masuk perombongan itu, Pak? Berimu. Jadi, acara ini benar-benar. Tapi, tempat-tempat yang luar biasa untuk acara pada malam hari ini. Hebat sekali, ya. Tapi, kalau memang ini sukses, dievaluasi, pencaranya sebulan sekali, Pak. Benar-benar gemilang. Tapi, memang harus kita akui. Di sahabat lu yang ada di sini ada ibu gubernur, Jawa Timur. Bu Gwina, kita ketemu lagi, Bu. Ya Allah. Dua bulan ketemu, enam kali, Bu, ya. Misalnya, bigo. Kayaknya, lebih sering ibu itu bapak dampingi daripada didampingi Pak Emil, ya. Iya. Misalnya, kemudian. Ada buruk, lagi, Pak. Tapi, emang, saya ini anugerah yang luar biasa kalau bertemu dengan beliau-beliau ini kan biar-biasa susah, ya. Mau menghadap beliau juga simpul. Tapi, malam ini saya bangga karena justru beliau-beliau yang menghadap saya. Itu kebanggaan luar biasa. Namungin di rumah susah, ya. Rombongan tapi rame-rape lagi, Pak. Luar biasa. Dan juga ada Pak... Gua Rumi, ada Pak Emil, Pak... Ah, Pak Emil... Sehat semua, ya. Sehat. Wah, Pak Emil, ya. Seneng. Pak Niko itu udah... Tidak tahu. Tidak tahu, Pak Niko. Orang mana kalau tahu? Beliau kan? Saudara Batak Karo. Betul, Pak? Bapak Batak Karo? Lahirnya memang di Surabaya banyak. Berarti Batak Karo. Batak Karo. Kalau Ibu Juliana? Ibu Uli... Itu berarti nikah karo Batak. Berarti Karo-Karone Batak. Berarti Karo-Karone Batak. Karo-Karone Batak. Orang Sumatera Utara, Pak. Ya, makanya... Rantau pasti sampai di sini juga. Aduh, memang saya bilang kalau... Orang Sumatera Utara itu ditepatkan di mana saja, insya Allah pasti akan sukses. Karena... Karena menguasai Medan. Karena... Karena hanya orang Sumatera Utara yang... Mau menguasai Medan. Itu orang... Berarti beliau orang Batak. Ya, orang Batak, tapi tetap aja pakai batik. Walaupun orang Batak, tapi... Tetap pakai batik. Batik. Terus menunjukkan Nusantara. Oke. Pada tanah air. Luar biasa. Sip. Kebuk tangan luar biasa. Kalau ini baju... Ini baju orang Madura. Kan orang Sunda ini. Baju orang Madura, Pak! Ini baju orang Sunda. Baju orang Madura? Ya, Allah gak berjaya. Ini apa? Ini rumah... Ini rumah sewa... Pari... Parahiangan ini. Ini baju orang Sunda tadi. Saya sewa di itu. Sewa Parahiangan. Bukan orang Sunda. Iya. Tapi baju adat Madura. Iya. Punya orang Sunda yang punya percayaan. Biar nanti sama. Kalau ini baju orang Batak. Tapi ya memang ada. Ada beda. Sama. Ada dua persamaan memang. Persamanya apa? Ini yang pertama persamanya sama-sama sewa kan? Iya. Pertama persamaan baju Madura dan baju Surabaya kan? Ini sama-sama sewa. Yang kedua persamanya? Sama-sama bukan baju orang Batak. Kejauh. Iya benar-benar. Tapi ya istilahnya Bhinneka Tunggalika lah Pak. Iya makanya namanya juga Bhinneka Tunggal. Berbeda-beda tapi tetap sewa. Siapa yang disini sewa? Sama kita. Yang pakai bagian aja kayaknya sewa semua. Iya ya. Atau Pak Tunggalika khusus. Tapi senang itu namanya perjuangan. Cuma disampaikan beliau tadi. Untuk memerdekakan Indonesia itu bayangkan seperti apa? Untuk bikin acara seperti ini acara repotnya Pak ya? Pokoknya kita bisa membayangkan dulu 350 tahun menurut sejarah kan bangsa kita ini dijajah. Itu sebenarnya hal yang apa ya? Sangat membekas. Pokoknya saya berdekat ya. Jangan sampai bangsa kita ini terjajah lagi. Karena kita ini bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Kenapa kita 350 tahun dijajah? Kenapa? Karena waktu itu terhitung 349 lebihnya setahun. Karena dulu kan berjuang Pak. Pakai bangku rucing. Pakai yang apa? Tadi kan ada. Dan itu memang apa ya? Kadang-kadang kita itu lupa bahwa ada hal yang membuat kita harus efektif dan efisien. Termasuk dalam hal berjuang. Saya kira 350 tahun itu salah satunya. Kenapa kita bisa selama itu dijajah? Karena itu tadi. Semangatnya memang kita akui. Kita dulu bisa melawan penjajah yang senjatanya lebih hebat dari kita. Kita dengan bangku rucing. Kita bisa mengusir penjajah. Itu luar biasa. Tapi karena memakai bangku rucing itulah makanya sampai 350 tahun. Maksudnya Pak, karena gini kurang efektif. Saya mikir ya. Untuk buat bambu rucing itu kan kita ngumpulin bambu. Kan dirucingin pakai parang, pisau, kolet, dola. Kalau kita berpikir efektif. Parang, arit, dola kan bisa langsung buat usir penjajah. Ini kan merucingkan bambu. Tau tambah lama ya. Coba kalau usirnya pakai kok. Kan pas gini. Ya kenapa nggak pakai itu. Mungkin bisa. Mungkin nggak sampai 350 tahun. Ya 345 tahun lah. Wah terpaham 5 tahun. Nah 5 tahun itu waktu ngumpulin bambu itu sih. Terpaham 5 tahun. Tapi kita sangat bersyukur Pak. Seperti yang disampaikan. Betapa ribetnya kita menyiapkan acara seperti ini. Bayangkan dulu. Para pendiri negara kita mempersiapkan kemerdekaan. Di jaman dulu. Belum ada wasa. Enggak. Belum ada grup. Nah tetapi hebatnya apa? Hebatnya kesadaran bangsa kita dulu bahwa budaya itu yang menyatukan kita. Makanya budaya itu harus kita jujur tentu sampai sekarang. Dan jangan sampai kita merupakan ada di sejajar dan budaya Indonesia. Yang beranikah ragam. Kamu juga sebagai orang Jawa Timur. Kamu harus paham tentang budaya. Paham, Pak. Paham. Budaya itu bukan hanya pakaian. Bukan hanya seni. Kita harus bisa menghargai semuanya. Seni adalah satunya ya. Bentuknya macam-macam. Kita jangan kalah sama toilet. Kenapa? Nah toilet umum itu menghargai seni. Itu 2000, 5000. Walaupun benturnya hanya dalam bentuk air ya. Tapi itu dihargai loh. Bisa kita kalah sama toilet. Menghargai seni ya. Menghargai seni. Paham, Pak. Kalau saya budaya kekayaan. Terutama khususnya Jawa Timur. Makanan, kuliner, tari-tarian. Paham, saya, Pak. Itu bagus. Paham. Serius? Iya. Saksinya Bapak-Ibu ini semua dari Jawa Timur ada. Iya. Makanan. Bapak pernah mencoba makanan apa yang Jawa Timur? Semua makanan. Eh, ini kamu aja yang saya tanya. Kamu peramakan Dalimu nggak? Apa? Dalimu? Dalimu. Pak. Saya tahunya Jawa Timur. Mulai medre, jenang, gerandun, kelanting. Tahu Dalimu apa? Ada yang dari Blitar. Ada yang dari Blitar. Yang dari Blitar mana? Ada yang tadi ada Dandim Blitar. Ada Pak Dalimu. Ada yang dari Blitar ya? Dalimu apa, Pak Dalimu? Ngapain kamu tanya dari Blitar? Orang saya itu cuma tanya. Ada yang dari Blitar? Dalimu, Dalimu.